Assalamualaikum teman-teman, saat ini kami akan mereview jembatan Gantung Cipadung yang terkenal cukup keren. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya, agar kalian orang pertama yang mendapat notifikasi dari video-video terbaru kami. Jembatan Gantung yang terletak di antara dua wilayah di Banjar Patroman Jawa Barat ini, memiliki banyak sensasi ketika kita melintasinya. Baik dengan menggunakan sepeda motor, atau menyeberang dengan berjalan kaki. Saat menyeberang di jembatan Gantung ini, kita dapat menikmati sensasi goyangan jembatan. Selain itu, kita juga bisa melihat aliran sungai Citandui di bawahnya. Jembatan Gantung ini bawahnya menggunakan papan kayu dengan lebar 120 cm, pinggir kanan kirinya menggunakan ram besi setinggi 110 cm. Jembatan Gantung ini dibangun tahun 2007, dan selesai tahun 2009. Saat akan menyeberang, kita harus bergiliran dengan mereka yang datang dari arah berlawanan, dan begitu pun sebaliknya. Jembatan Gantung yang menghubungkan dua wilayah, yakni wilayah Cipadung dan Banjar Kolot ini, hanya bisa dilintasi kendaraan roda dua saja. Keberadaan jembatan Gantung ini, merupakan jalan alternatif tujuan ke sejumlah kawasan strategis di kota Banjar, begitu pun sebaliknya. Selain itu, juga dijadikan kawasan hilir mudik pelajar tujuan SMKN 2 Banjar, SMKN 1 Banjar, SMAN 1 Banjar, SMPN 5 Banjar, dan sejumlah sekolah lainnya. Panjang jembatan Gantung ini mencapai 60 meter, dengan ditopang kuat sling baja berdiameter 5 cm, dan 4 pylon setinggi 15 meter. Kami mencoba akan melintasi jembatan Gantung ini. Baik teman-teman, sampai disini dulu review tentang jembatan Gantung yang cukup keren di Banjar Patroman Jawa Barat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.